Kota Cirebon belum ada indikasi hepatitis akut. Bahkan di Jawa Barat tidak ada warga yang terjangkit hepatitis akut. Meski demikian, sejumlah antisipasi sudah dilakukan. Direktur RSD Gunung Jati Cirebon, Dr. K.T.B. mengatakan, hepatitis akut merupakan virus yang menyerang organ hati. Hepatitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan kondisi ini terbagi menjadi lima, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Kelima jenis hepatitis di atas bisa menyebabkan hepatitis akut. Hepatitis A dan E yang akut bisa sembuh total dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sementara itu, hepatitis B, C, dan D biasanya berkembang menjadi hepatitis kronis atau akut. Fasilitas kesehatan sudah diminta menghadirkan jika kasus hepatitis akut ini terjadi di kota Cirebon, namun pemerintah berharap tidak ada kasus di wilayah Cirebon.